Ini frozen food, kalau misalnya di suhu ruang hanya 3 hari, di kulkas 5 hari. Di suhu ruang? Iya, di suhu ruang 3 hari. Jadi saya pengiriman itu maksimal 3 hari. Yakin bisa 3 hari? Nah, justru itu. Kita kan setahun ini mencoba sendiri, pengujian sendiri. Makanya kenapa kita ngotot harus Bepom? Karena pengennya ada pengujian yang bisa dipertanggungjawabkan. Saya ngerti lah, belum Bepom, oke. Tapi Mbak Rati berani jual shelf life 3 hari? Saya kebetulan analis farmasi dan makanan, dan saya juga bekerja dulu di ASM di LabCast Dakota Tangerang. Saya di laboratorium makanan-minuman, jadi saya bisa mengujinya sendiri. Memang saya sendiri pengennya lebih mempertanggungjawabkan itu secara legal. Maksudnya kita emang mau ngejer banget nih Bepom. Nah, kebetulan saya sendiri kan analis farmasi dan makanan, saya juga pernah bekerja di laboratorium makanan dan minuman, jadi saya tahu bagaimana cara mengukur waktu retensi dari produk. Tekwan itu kan ya seperti layaknya misalnya baso, pempek gitu. Kalau ditahan 3 hari di suhu ruang, dari segi kualitas, dari segi hijin, apakah benar-benar sudah pasti aman? I Ashi paling suka yang Tom Yum, karena menurut saya itu paling unik. Saya belum pernah makan tekuan rasa Tom Yum. Medcom.id, a part of Media Group Network. Subur ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Demi kemajuan bangsa Indonesia. Angga ya! Abangan! Abang! 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 Sampai jumpa.